Bisa-bisa kita Jadi seibaratnya Bapak Ibu Yang ingin saya sampaikan Kita upgrade kemampuan bicara kita Bukan hanya cara kita berbicara Bahkan mungkin ada dalam hati kita Kemantapan hati kita Lanjut Agar pesan yang disampaikan itu Sulit dilupakan kayak apa sih Itu kan yang utamanya Ini bukan Cuma marketing aja Ini memang benar-benar Pesan yang disampaikan supaya sulit dilupakan Ada beberapa tips Tipsnya itu memang kita mengangkar dari fondasi Fondasi yang pertama adalah Miliki value yang kuat Apa itu nanti akan saya jelaskan Yang kedua adalah fokus pada integritas Supaya kemudian Lampu itu bersinar kemana-mana Sinarnya sangat kuat Sangat kuat Yang bedanya baterai biasa sama baterai alkali Katanya begitu Sama-sama bersinar Pak Tapi kemudian senternya yang pakai baterai alkali Dan itu nembus sampai ke langit Sinarnya Baru yang ketiga kita bicara teknis Storytelling Gampang cuma tiga Ini yang kemudian nanti akan menjadi fondasi kita Fondasi pertama Membangun value Value ini sangat penting kita bangun Ada riset begini nih Apalagi sebagai seorang pemimpin Riset tentang value itu berdampak pada kinerja tim Ini dari John Kotter dan John Heskett Dari Harvard Business School Dia bilang bahwa riset yang dilakukan pada 150 perusahaan itu Menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki Core value yang kuat Merata semua level kalian itu akan memiliki banyak keuntungan Apa saja keuntungannya Pendapatan perusahaan bertambah 4 kali lipat Tingkat pencapai 8 kerja 7 kali lebih tinggi Harga saham tumbuh 12 kali lebih cepat Labah perusahaan tersebut 750% lebih tinggi Dan pertanyaan lu kenapa kok bisa ya value seperti ini Kau sama-sama pemimpin Paling gampang itu begini Kita tahu Lamborghini ya Atau mobil yang sangat cepat Atau F1 lah paling cepat Sama-sama mobil dengan mobil saya misalnya Sama-sama mobil nih Sama-sama mobil Sama-sama gunanya sama-sama bisa digas Rim sama-sama BBLnya mengatakanlah sama Tetapi hasilnya beda Value-nya beda Satunya sekali ngegas beberapa 100 km itu Kilometer per jam bisa dicapai dalam waktu berapa Paling 10 detik ya Kenapa? Karena value-nya beda Nilai dari kendaraan itu berbeda Nah sama kira-kira seperti itu Pemimpin yang berbasis pada value Dia hanya bisa nularkan ke orang lain Hasilnya seperti ini Beda Ibaratnya kita naik F1 Cepat banget perusahaan kita BBL sang ini Kan begitu Sama-sama Nah ini yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat logis Bahwa membangun value Itu akan menguatkan ini Terus gimana sih membangun value itu? Wah ibu sekalian Kuncinya ini lah Be the best of you Be the best of you Yakin bahwa Bahwa Masih ada diri kita yang lebih baik dari diri kita saat ini Begitu di-upgrade diri kita Software hanya di-upgrade Ya kan Masa diri kita gak di-upgrade Bapak-Ibu Gratis lagi Ya Upgrade Di-upgrade macam-macam lah Gitu kan Saya dulu kalau disini ada teman-teman Gramedia Surabaya Terutama yang Garma Utada Mohon maaf Saya dulu waktu mahasiswa itu kan gak punya duit nih Ya sama Mas Dian Anulah Sebelas-dua belas lah Gitu kan Sebelas Jadi kalau saya mau baca buku zaman saya itu Sembilan limaan lah Ke atas gitu Saya datang ke Gramedia Waktu itu kan gak boleh dibuka ya Masuk di plastiki semua ya Zaman itu ya Zaman ini Akhirnya saya kemudian Akhirnya saya ngamatin Ternyata Kalau dibuka Kalau dibuka dimarahin sama sepuriti Tapi kok ada yang gak dimarahin Ternyata kalau membukanya itu mantep Itu gak dimarahin sama sepuriti Karena seakan-akan mau beli Berarti gitu ya Saya bukanya yang mantep Dilirik sama sepuriti Kurak-kurak mau beli Akhirnya saya baca Dan Alhamdulillah di Gramedia Waktu itu gak ada tempat duduk Karena memang situasi dan sebagainya Kebijakan saat itu berbeda Kalau sekarang gak ada Jadi saya membaca sambil berdiri Alhamdulillah karena masih muda Bisa berdiri 3 jam itu kuat Baca buku itu sampai habis Kalau capek itu pindah ke seksian anak-anak Duduk di sebelahnya anak Jadi kayak Lagi menemani ponaan Jadi oke lah Nah kalau gak habis Nanti saya kembalikan Besok saya balik lagi Untuk membaca berikutnya Lanjutannya Tapi kalau kemarin saya datang siang Hari kedua saya datang malam Tahu alasannya kenapa? Supaya sekuritinya ganti Ganti safe Karena nanti kalau saya datang pagi juga besok Siang juga Nanti Loh anak ini lagi Kamu gak beli ya Tapi kalau malam kan safe-nya ganti Itu trik Trik saya untuk kemudian Saya pengen banget bisa membaca buku Alhamdulillah sekarang sudah Sudah dapat Ada rezeki Jadi saya bisa beli buku Intinya adalah Be the best of you dengan Anything That you can do Sekarang kan internet sudah luar biasa Kita malah bukan nyari buku sekarang Kita bingung memfilter buku Kayaknya semua informasi datang ke kepala kita Dan kita pusing Yang gratisan banyak insya Allah Dan value itulah yang kemudian Membuat apa sih Dalam sisi ini Dalam sisi kita menjadi seorang pemimpin Itu akan meningkatkan setidaknya tiga hal Kalau Anda kemudian value-nya naik Anda kemudian Anda upgrade diri Anda Itu Anda akan Ini kaitannya dengan self-efficacy Secara detail Anda akan merasa berat Untuk menyampaikan pesan itu Jadi seperti seorang ayah Kalau ini anak Anda Pasti Anda akan luturi dengan baik Anda akan menasihkan dengan baik Kalau itu anak orang lain Anda akan hati-hati Nanti anaknya tersinggung Bapaknya tersinggung Gekiran kita Tapi kalau ini anak kita Saya berhak dong Ngasih tahu anak saya Nah Dengan kita kemudian meningkatkan value kita Itu akan meningkatkan rasa kita Bahwa berhak Kita nyampein pesan Yang kedua Kita merasa yakin Dan bersemangat nyampein Bersemangat Pokoknya Anda ini Antusiasta Kenapa? Karena kita punya value Punya sesuatu yang kita kasihkan Ke orang lain Makanya ketika akan mengikuti Kita ingin berbagi Kepada orang lain Kita ingin berbagi Kita suka Misalnya suka Kopi Kita punya kopi seteko Masa mau kita habisin sendiri Ya makalah Masti kita akan Berusaha ngasih orang lain Ngopi itu yang enak Ngopi itu Misalnya kopi ini Itu yang enak itu Bukan kopinya juga Ngopinya pahit Kadang-kadang yang enak itu Karena kita ngopi dengan siapa Kan gitu kan Kita ngopi dengan siapa Makanya jadi enak Paling enak ngopi sama teman-teman Jadi Terbagi Nah kalau value kita naik Banyak yang bisa kita bagi Oleh karena itu Kalau secara detail Triknya bagaimana Nih Speak to Ching Nanti Detailnya seperti apa Katanya ada diskon kabarnya Diskon 100% Eh enggak ya Nanti Jadi enggak rugi dah Kalau ikut ini Kalau itu nanti Detail di Di pelatihan ya Saya ingin lanjutkan Satu persatu Miliki value yang kuat Kalau nanti yang pertama Yang kedua sekarang adalah Fokus pada integritas Jadi Anda sudah punya Dudukan kuat Anda sudah upgrade Nah fokus pada integritas Itu sesuatu yang Yang mengikuti berikutnya Warren Buffett bilang begini Look for three things In a person Dia bilang begitu Intelligence Energy And integrity Terus dia bilang lagi If they don't have the last one Don't even bother with the first two Jadi kalau Dia bilang begini Kalau enggak punya integritas Sudah lupakan Kecerdasan Lupakan energi Malah ngerepoti Kalau enggak punya integritas Integritas itu kayak apa sih Integritas itu Adalah kesatuan Antara apa yang Anda fikirkan Dengan apa yang Anda ucapkan Apa yang Anda yakini Dengan tindakan Anda Paling mudah itu Anda bisa cek di buku Di kamus Kesatuan itu Yang membuat orang akhirnya Wah ini cocok Nisa di cek ke omongannya Kenapa? Karena dia sesuai Karena dia bukan Bukan orang yang munafik Orang yang kemudian sesuai Iya, iya, enggak, enggak Bukan iya, ya, enggak, enggak Itu bahaya Iya, iya, iya Enggak, ya, enggak Jadi ini Akan terkait bagaimana Orang mengenal diri Anda Berkaitan dengan attitude Dan itu yang ibarat center Itu bisa menyinari Buatnya Kuat dia Dia akan nyebar kemana-mana Yang kemungkinan disebut Sebagai personal branding Bahkan orang itu Sebelum kenal Anda Sudah tahu Oh, udah maman itu Orangnya baik Kalau utang sama dia Mesti dikasih Bahkan lupa nageh Misalnya Atau Kalau minta bantuan ke dia Pasti dia Karena sudah kenal Jadi Personal branding itu Sudah kedengaran Sembanyak orang Kenapa? Karena integritasnya Sesuatu Yang orang lain itu Yakin Untuk mengatakan diri Anda Kepada orang lain Karena menurut Dia bilang begini Branding is what People say about you When you are not in the room Itulah integritas Kata teman saya Kalau sekarang Enggak pak We still in the room Orang lain juga ngomongin kita pak Gitu kan Lihat tuh Lihat tuh Orang itu Gitu kan Makannya cakeh Makannya lemuh-lemuh Gitu kan Makannya banyak banget Makannya gemuk Gitu kan Itu Itu kadang-kadang begitu Artinya Kita harus berusaha Agar orang lain itu Ngomongin kita Yang baik-baik Apakah berarti kita berusaha Untuk menuruti orang lain Bukan begitu juga Kita berorah begini Kalau kita itu Ada sesuatu yang baik Dalam diri kita Kita pancarkan kebaikan Kepada orang lain Supaya orang lain itu Mengenal kita sesungguhnya Jadi personal branding itu adalah Terus menerus Terus menerus Menunjukkan kebaikan Yang ada dalam diri kita Secara kontinu Sehingga orang lain Benar-benar mengenal diri kita Sesungguhnya Yaitu ada kebaikan Dalam diri kita Yang itu adalah Kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Bukan bermaksud kita Pencitraan Bukan Oke Jadi ini menjadi ukuran Masing-masing dari kita Masing-masing dari kita Ini ada komentar dari Mbak Intan Ada motivator kenal Kata luar biasa Tapi ternyata Punya sisi lain yang berbeda Gimana ya Ini lah konteks manusia Mbak Intan Karena kita pun bisa Menempatkan bahwa Setiap orang itu punya Kelebihan dan kekurangan Karena kita disebut manusia Kenapa sih Kok Tuhan itu Tidak menciptakan Semua orang baik Itu kan ada pertanyaannya Kenapa Karena sebenarnya Allah itu sudah menciptakan Kok mahluk yang selalu baik Namanya Malaikat Dan kita ini bukan malaikat Ada kelebihan dan kekurangan Maka yang kita berusaha Untuk Pertahankan dalam diri kita Kita upgrade Itu kebaikannya Kekurangannya Kita turunkan Di bulan Ramadan ini Kalau orang muslim kan Berusaha untuk menaikkan Kebaikan-kebaikan Yang buruk-buruk kita tahan Bahkan semua alasan Untuk berbuat jahat Itu juga dihilangkan Pada saat bulan Ramadan Contohnya apa Kenapa sih kamu berbuat jahat Lah saya digoda setan Setan yang salah Bukan saya Tapi pas bulan Ramadan Setan dicencang Ayo Nyalain saya lagi Nyalain saya lagi Kata setan begitu Bukan ya Kamu sendiri yang salah Jadi Jadi dalam konteks ini Terima kasih Mbak Intan Diingatkan Orang punya kelebihan dan kekurangan Dan kita kemudian Berusaha untuk terus Menaikkan level kebaikan kita Dan mengurangi Kekurangan Sehingga ibaratnya Nanti kalau ditimbang Yang banyak adalah Timbangan Kebaikan Jadi begitu Jangan khawatir Pasti Kalau Kalau Seperti itu Kita ambil yang baik-baik Dan itu Insya Allah Ibaratnya seperti ini Badan saat Allah Kemudian menutup Aib seseorang Dan kita berusaha menutup Menentup aib Saudara kita Maka Allah akan menutup Aib kita Saya disini itu Bukan juga karena Saya hebat dan sebagainya Alasan terbesarnya adalah Karena Allah menutup aib saya Kalau Allah kemudian Membuka aib saya Nggak ada orang yang mau daftar Sopo Eko 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 Saya lanjutkan Jadi Branding itu yang kemudian Akan kita letakkan pada Posisi yang pas Sehingga kita Kalau sebagai motivator Sebagai pembicara Kita juga bisa Legowo Saya ini punya kekurangan Tapi saya juga Banyak kelebihan Semoga pada saat Saya menyampaikan kebaikan Pada orang lain Allah mengangkat Kelebihan saya Sebagai sebuah Pemberat kebaikan Di hari akhir Semoga Allah mengurangi Kekurangan saya Jadi Saya orang itu kan begitu Sampai hari akhir nanti Oke lanjut Gitu kan Nah Dari itulah Kemudian kita memahami Pak Ibu sekalian Pada saat kita bisa Mempertahankan Personal branding kita Ibaratnya begini You make first impression Before you even met Dengan orang lain Even you meet Orang lain Jadi orang itu Sudah kenal Anda Sebelum Anda ketemu Jadi ibaratnya Anak buah Anda Orang-orang yang ada Di bawah ke pemimpinan Anda Itu sudah Sudah kenal Anda Gitu loh Oh Kalau dipimpin Soalnya Sama Mas Dian Al-Mamah Udawas Itu keren itu Itu kabarnya Itu pemimpin yang baik Itu kan Pemimpin yang baik Itu enak Sudah banget Kalau dipimpin Sama mereka itu Sudah keren Jadi Kita itu Sudah dikenal duluan Sama orang lain Jadi pengaruh kita Sudah datang duluan Sebelum kita datang Bahkan sebelum kenalan Wow Ronaldo Gitu kan Ronaldo Keren Kok tau Sudah pernah kenalan Belum Saya lihat di internet Tapi begitu yang pelatihnya Ada Ronaldo Contohnya Stephen Gerrard Stephen Gerrard itu Dari Liverpool Beliau Stephen Gerrard ini Tidak pernah juara Selama Liverpool Sampai ada istilahnya You never walk alone Itu kan Saking karena Saya mohon maaf Kepada Liverpool Alhamdulillah Sekarang sudah juara Tapi begitu Beliau sekarang jadi pelatih Pelatih di Irlandia Kemarin baru saja juara Dan tidak terkalahkan Oh saya paham pelatihnya Stephen Gerrard Kalau yang seusia Insya Allah Paham lah Stephen Gerrard siapa Kalau yang sekarang Mungkin Nanti searching Jadi you make first impression Before you ever met Pada orang yang Kemudian Anda pimpin Itulah kekuatannya Integritas Bahkan ada penelitian Di buku The Millionaire Mind Tarangan Thomas D. Stanley PhD dalam bukunya itu Dia bilang begini Beliau itu menempatkan Being honest with all people Sebagai bentuk integritas Itu sebagai peringkat nomor satu Bayangkan Untuk menentukan Keselesaikan seseorang Kenapa kok being honest Jadi kalau dalam agama Islam Awal dari dosa Itu adalah pada saat Kita tidak menipu Berbohong Maka hati-hati dengan Kebohongan Dan itu Bohong itu kan berarti Maksudnya adalah Tidak jujur Not honest Not honest Maka kenapa kemudian Harness Itu menjadi salah satu Parameter integritas Kejujuran Kejujuran pada diri kita Kejujuran pada pasangan kita Kejujuran pada orang lain Karena kalau lawankan Kata dari kejujuran adalah Kebohongan Kebohongan kecil itu Bisa begini nih Mahasiswa Kenapa kamu Mas kenapa kemana Tidak kuliah Sakit pak Bohong dia kan Oh sakit Sudah ke dokter Sudah pak Bohong yang kedua Oh dikasih resep Iya pak Bohong ketiga Oh resepnya sudah dibeli Sudah pak Bohong keempat Oh gimana Obatnya pahit Ya pahit pak Bohong kelima Dalam hal yang kecil saja Kebohongan satu Akan dilahir kebohongan yang lain Mengerikan kan Kenapa kemudian Kebohongan itu menjadi Pentu dosa-dosa yang lain Mari kita bertopat bersama-sama Pada kebohongan Jadi Dada saya Saya mikir-mikir Jangan-jangan saya berbohong Katanya begini kan Pak Boleh gak pak Puasa itu memuji istrinya Kamu Apa namanya Bilang ke istrinya Istriku Aku sangat mencintaimu Loh gak boleh pak Loh kenapa gak boleh Itu kan istri saya sendiri Pak Kalau pas puasa Gak boleh bohong pak Gitu Kalo itu kebohongan putih Kalo dalam makam Ngeri ya Bener bu Anti Kebohongan menceritakan Seribu kebohongan yang lain Ini menjadi pengingat kita Oke Yang ketiga Itu adalah Kita kemas dalam storytelling Saya berapa menit lagi Udah Masih panjang Alhamdulillah Kadang-kadang Kalo ngobrol sama bapak ibu Itu jadi lupa waktu Oke Storytelling Ini fondasi yang berikutnya Setelah kita kemudian punya value Yang akan kita bagi Kita punya integritas Yang bisa menyebarkan sinar Kemana-mana Bahkan sebelum kita datang Yang ketiga adalah Teknisnya adalah storytelling Kata pak Kalau sekatana bohong Ya boleh lah pak Itu kalau berbohong putih Kalau dalam Islam Dan itu diperbolehkan Oke Nanti gak selesai-selesai Kalau membahas itu Kita membahas storytelling dulu ya Bercerita itu Dua-dua kali lebih Diingat Dibandingkan Dengan diskusi ilmiah Yang menyajikan data Dan angka Itu kata Jennifer Eicher Seorang profesor marketing Jadi Ini sering saya pakai Waktu saya ngajar Mahasiswa Saya ngajarnya bidang bioteknik Fokus saya di slope stability Saya tuh sering cerita Ini sebenarnya Saya miru sama seorang senior Apa namanya Seorang geologis sebenarnya Yang dia Beliau itu bikin website Bikin website itu Apa Cerita geologi Saya seneng banget baca itu Beliau itu cerita Ilmu geologi Dengan Ya ilmu geologi Saya ingin itu dengan cerita Saya bayangkan begini Asik juga ya Jadi saya cerita tentang Ilmu tanah Tentang mekanika tanah Itu ya saya cerita Ke mahasiswa Sebagaimana saya berdongeng Begitu Bahwa manusia itu Dijetakan dari tanah Kenapa? Karena sifat-sifatnya Sama dengan tanah Begitu Begitu Ada tanah yang kemudian Disirami air Itu seperti pasir Setelah masuk lewat Bajau Begitu kan Nanti airnya hilang Kemudian pasirnya kering lagi Ada juga tanah Yang kemudian disirami hujan Kena air Dia akan menyimpan air itu Dan kemudian air itu Membuat tanah itu Supur dan bertumbuh Nah sama Manusia itu seperti itu Ada manusia itu Yang dituturi Itu masuk kanan Keluar kiri Gitu kan Dinasihati Langsung lewat Set Apa yang terjadi Kering dia Gak bertumbuh Jomblo dia Jomblo terus Gak ada yang mau Tapi ada juga orang Yang kemudian Dinasihati Kemudian dia masuk Dalam hatinya Kemudian menumbuh Supurkan value Yang ada dalam dirinya Dan menumbuhkan Tumbuhan-tumbuhan Di sekitarnya Indah berkembang Membentuk keluarga Yang bahagia Begitu Jadi ada kaitannya Dan itu memang ada Dalam Al-Quran Bahwa manusia itu Seperti tanah Nah cerita-cerita itu Diingat benar oleh Maksud saya ternyata Oke Ada tanah yang suka cari Di tanah sengketa Betul Jadi storytelling ini Yang kemudian Akan menguatkan kita Nah Kalau Bapak Ibu Nanti ikut Acara yang luar biasa Saya sudah ikut Best pertama Yaitu storytelling Nanti juga bisa tanya Ini juga keren Yang ngajarin juga keren Ada Kang Hari Ada Mas Jawad Ada tentu saja Dengan Bapak Jamil Ada fondasinya Kemudian ada unsurnya Paling singkatnya Beginilah Kalau storytelling itu Kita mau cerita itu Ada setupnya Yang pertama ini Ada setupnya Kita mau cerita tentang Apa sih judulnya apa Tokohnya siapa Nanti emosinya kayak apa Nanti sepanjang apa sih Ceritanya Terus nanti di dalam cerita itu Ada konflik apa sih Karena kan konflik itu Yang bikin kemudian Kita penasaran Hah apa sih Masak sih Ya apa Langsung kita penasaran Dan sebagainya Terus nanti ditutup Dengan happy ending Cerita kita itu Kemudian menggantung Bahaya nanti Nanti gelarnya Berubah Bukan Eko Andi Surya PHD Tapi Eko Andi Surya PHP Karena nggak happy ending Jadi Anda harus tutup Dengan happy ending Baru nanti Ada sebuah insight Kalau Anda bagaimana Jadi cerita itu Dikaitkan dengan audiens Ini setupnya mudah menyitu Untuk detailnya Ikut storytelling Sekarang masih online ya Kalau nggak salah ya Kapan-kapan nanti bisa Sudah mulai offline Nah Ibarat masakan Ada bumbu-bumbunya Nah saya yang sekarang Akan nyampaikan bumbu Ini pertama kalinya Saya sampaikan Saya belum pernah nyampekan ini Kepada halayak yang ramai Ini beruntung Ini pertama kali Saya sampaikan Silahkan nanti bisa disebar Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!